Hai ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net di free e-course kursus gratis tentang bagaimana cara membuat toko online gratis menggunakan wu-teams dan wu-commerce jadi kemarin maksud saya di video sebelumnya saya sempat saya bilang bahwa saya bilang bahwa video kali ini kita bakalan bicarain tentang gimana caranya nambahin produk tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu gimana caranya nambahin currency atau mata uang rupiah di disini di wu-commerce karena seperti yang bisa anda lihat bahwa disini enggak ada rupiahnya adanya cuma Eropa India dan lain-lain enggak ada Indonesia nya ya kan jadi karena masalah tampilan sebelum kita nambahin produk ke toko online kita bakalan lebih bagus kalau kita nambahin currency atau mata uang Indonesia dulu khususnya jika anda ingin ingin membuat toko online untuk pasar lokal pasar orang Indonesia jadi langsung aja ya saya sudah saya sudah post di sini saya sudah post di syamsulalam.net jadi ada cara menambahkan mata uang Indonesia rupiah di wu-commerce jadi disini juga sudah ada kode yang bisa anda copy kemudian yang bisa anda letakkan di suatu tempat bernama tim function nanti bakalan saya kasih tahu tempatnya ada di mana jadi yang perlu anda lakukan adalah anda cari deh post ini cara menambahkan mata uang Indonesia di wu-commerce ini disebelah kanan ini ada kotak search ini sebelum saya hilangkan kotak searchnya silahkan anda pakai untuk mencari tutorial ini jika anda ingin cari agak gampang ini disini anda cari cari aja di bagian bawah sini ada ada kategori tutorial atas sendiri ini mungkin nanti ketika anda lihat video ini kategori tutorialnya enggak ada di atas yang jelas cari aja di kategori tutorial nanti di kategori tutorial anda pasti akan temukan pos ini nah ini tinggal anda klik aja judulnya di archive kemudian nanti anda bakalan sampai di anda bakalan sampai di sini nah kemudian apa yang harus anda lakukan setelah anda sampai sini di sini ada kode yang mulai dari add filter ini seperti yang bisa anda lihat sampai return currency symbol kemudian ditutup dengan kurung ini jadi yang perlu anda lakukan adalah anda blok semua kode ini kemudian anda copy pastikan tidak ada yang tertinggal ya kan kemudian setelah itu anda balik lagi ke bagian dashboard dari toko online anda kemudian anda pergi ke appearance editor kemudian disini perhatikan sebelah kanan anda disini ada template ya kan kemudian anda cari yang bernama tim function seperti ini bawahnya ada tulisan kecil di italic di garis miring functions.php seperti ini nah anda klik aja tim function tim functionnya kemudian setelah itu anda 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 harus menambahkan kode yang tadi baru saja anda copy di bagian bawah sini jadi anda scroll agak bawahan dikit kemudian disini ada kotak komentar you can add custom function below yang perlu anda lakukan adalah anda paste kodenya disitu kemudian setelah itu anda klik update file kemudian setelah itu anda klik update file kemudian dan voil custom currency rupiahnya tadi indonesianya tadi mata uang indonesianya tadi sudah sudah otomatis tertambahkan di bagian woocommerce kita jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita pergi ke settings kemudian untuk yang currency ini di general setting ya anda cari aja di bawah sendiri ini ada indonesia indonesian rupiah rp ini anda klik ini kemudian setelah itu pastikan untuk klik tombol save change ini ya jadi saya rasa sekian videonya yang yang ini ini adalah video tentang bagaimana cara menambahkan currency atau mata uang indonesian rupiah rupiah indonesia dengan simbol nanti ada simbol ada rp nya nanti depannya harga nah caranya seperti itu dan untuk yang video selanjutnya baru deh saya bakalan eh tunjukin gimana caranya kita nambahin listing produk di toko online anda jadi terima kasih jadi ek aduk aduk aduk